Kudang Amunisi Daerah atau Gud Murah Kodam Jaya, Chiang Sana, Kabupaten Bogor yang pada Sabtu malam mengalami kebakaran dan ledakan hebat telah berhasil dipadamkan oleh pemadam kebakaran Jakarta Timur pada minggu pagi. Menurut Kepala Seksi Operasi Sudin Gul Karmat, Jakarta Timur Gatot Sulaiman, operasi pemadaman dan pendinginan dinyatakan selesai saat suhu di lokasi kejadian yang berada di kudang nomor 6 mencapai titik aman. Ia menjelaskan pada minggu pagi suhu di area gudang nomor 6 masih berada di kisaran 85 derajat Celcius meski sudah dilakukan upaya pemadaman selama 8 hingga 10 jam. Namun pihaknya memastikan kebakaran hanya terjadi di gudang nomor 6 dan tidak merempet ke gudang nomor 5 dan 7 yang lokasinya berlesebelahan. Dari Jakarta kita luncurkan dari jatah selatan 5 unit, jatah selatan 8 unit, dari Kabupaten Bogor sekitar 3 unit, 7 unit di Bogor, jadi kurang lebih semuanya 20 unit. Dengan personil kurang lebih 140 orang. Gatot menuturkan proses pemadaman serta pendinginan selesai pada pukul 8 lebih 15 waktu Indonesia Barat. Tidak lagi ditemukan titik api yang masih tersisa di lokasi kebakaran. Untuk proses selanjutnya berupa pengambilan sisa amunisi dan bahan peledak yang akan dilakukan oleh tim penjinak bahan peledak atau jihandak TNI. Saat ini seluruh unit mobil pemadam dan personel damkar sudah ditarik dari Gudmura, Kodamjaya untuk kembali ke pos masing-masing dan melakukan pembekalan ulang. Dari Bogor, Jawa Barat, Roy Rosa Bahtiar, Anggah, Kantor Berita Antara, Muartagan.